Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Selama kita masih manusia, kita mempunyai kelemahan di hati kita Kelemahan Lo Seng adalah saudara perempuannya Sehingga dia rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindunginya Impian Lo Seng adalah berdiri di puncak seni bela diri Dan mengintip rahasia sebenarnya dunia ini Jika dilihat dari sudut pandang ini Hati seni bela dirinya sangat kuat Dan jarang terpengaruh oleh orang lain Cuyun berbeda dari Lo Seng Titik awal Lo Seng sangat rendah Karena titik awalnya yang rendah Lo Seng seperti pegas yang ditekan Begitu kekuatan yang menekannya dilepaskan Dia bisa melompat lebih tinggi Sebagai putra cuisi Cuyun adalah satu-satunya putra orang nomor satu di wilayah tengah Sehingga diberkati dengan banyak bakat Pengetahuan dan sumber daya Tapi siapa yang lebih baik darinya? Bahkan Shio Chi dari Sekte Rovoid Tidak sebanding dengan Cuyun Bagaimanapun semua sumber daya cuisi Dapat dicurahkan padanya Dan Sekte Rovoid perlu mengembangkan lebih dari sekedar Shio Chi Karena ada banyak lainnya di Sekte Rovoid Jadi ada begitu banyak bakat untuk dikembangkan Oleh karena itu dapat dikatakan Bahwa dengan sumber daya cuisi dan bakat Cuyun sendiri Dia akan mampu memproklamirkan dirinya sebagai kaisar di masa depan Yang cukup untuk mendukungnya menjadi penguasa tanah suci kelas 6 Atau tanah suci kerajaan dewa Inilah mengapa Cuyun sebagai seorang pejuang di alam alkimia ilahi Berani melamar Neng Yudi di alam kesengsaraan Void Karena dia punya kepercayaan diri ini Bagaimanapun Cuyun tumbuh di lingkungan ini Jadi dia memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat Di matanya generasi muda orang kuat di wilayah tengah Hanyalah semut Dan tidak ada yang bisa melihat ke matanya Manfaat dari hati seni bela diri Cuyun Yang kuat sangat jelas Dia tidak takut dengan tantangan apapun Selama dia mempertahankan keunggulannya Hatinya akan sangat kuat Dan di antara generasi muda pejuang di wilayah tengah Tidak ada yang bisa bersaing dengannya untuk menghadapinya Jika Lo Sen tidak muncul Mungkin dia akan menjadi kaisar di masa depan Namun hati seni bela diri semacam ini memiliki bahaya tersembunyi yang fatal Jika seseorang melampaui dirinya Maka akan memberikan pukulan yang fatal Ibarat orang yang selalu unggul Semakin keras dia bekerja Semakin baik jadinya Dan semakin baik dia Semakin keras dia bekerja Dan akar dari usahanya adalah mempertahankan dan keunggulannya Namun suatu hari Muncul seorang pria yang terlihat sangat tidak kompeten Namun dengan mudah mengalahkan orang yang luar biasa ini dalam segala aspek Maka orang tersebut akan sangat sulit untuk dapat pulih Karena dia akan meragukan kemampuannya sendiri Sehingga usahanya sendiri tidak sepadan dan tidak sia-sia Dan Lo Sen adalah pria itu Dibandingkan dengan hukum Lo Sen melampaui Cui Yun dalam segala aspek Bahkan Lo Sen memiliki dua senjata suci Dan mereka tidak lebih buruk darinya dalam segala hal Dibandingkan dengan budidayanya Budidaya Lo Sen jauh lebih kecil dari miliknya Ini bahkan lebih merupakan penghinaan Ada pun bakatnya Dalam istilah dari budidaya terlihat Bahwa bakat Cui Yun tidak sebaik Lo Sen Maka pada saat ini terjadilah gempa bumi yang dasar di dalam hati Cui Yun Dalam gempa tersebut Segala harga diri, kepercayaan diri, dan kesombongannya Seolah-olah telah menjadi lelucon Dan hati senibela dirinya juga ada di sini Musnah dalam gempa bumi ini Di platform tinggi Cui Si mengambil satu langkah Dan dalam sekejap dia melangkah ke arena Meski Cui Si bertubuh kekar Sebenarnya dia tidak terlalu tinggi Namun saat dia melangkah maju Dia tampak seperti gunung besar Seolah tak ada apapun di dunia ini Yang bisa merobohkan pria seukuran gunung ini Segera Cui Si melangkah ke arena kompetisi dengan langkah mantap Menatap Lo Sen dengan dingin dengan mata tegas Neng Yudi berjalan ke arena bersama Cui Si Di bawah kelap klip kabut es Kaki kecilnya yang putih dan tanpa cacat berdiri di depan Lo Sen Meskipun sangat sulit untuk merindungi Lo Sen di depan Cui Si Dia tetap dengan keras kepala berdiri di depannya Di saat yang sama Ketiga pemimpin aliansi bisnis dunia Juga muncul di arena kompetisi secara bersamaan Ketiga pria gemuk tersebut memiliki ekspresi wajah yang berbeda-beda Namun mereka semua terlihat seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh Bagaimanapun Cui Si adalah orang nomor satu di wilayah tengah Sebagai individu murni Tidak ada yang bisa menjadi lawannya dalam situasi satu lawan satu Tapi tiga pria gemuk dari aliansi bisnis dunia yakin Bisa memukul mundur Cui Si Tetapi ketiga pria gemuk itu harus membayar mahal Sebenarnya ketiga pria gemuk itu tidak mau berdiri saat ini Karena Cui Si mengincar Lo Sen dan Yudian Itu tidak ada hubungannya dengan aliansi bisnis dunia Tapi ini adalah arena konferensi seni bela diri Hidup dan mati di dalam arena ditentukan oleh takdir Belum lagi Lo Sen menghancurkan hati seni bela diri Cui Yun Bahkan jika dia membunuh Cui Yun Mereka harus menemukan tempat ini lagi Namun kebanyakan pejuang tahu bagaimana bersabar Tetapi Lo Sen tidak mungkin tidak memahami prinsip ini Ini juga yang membuat semua orang bingung Cui Si membawa orang-orang untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri Dan sungguh merepotkan membunuh seorang junior di alam dewa penerangan Belum lagi jika dia melakukan ini Dia akan diejek oleh orang-orang di dunia Dan mereka akan menertawakannya Yang merupakan orang pertama di wilayah tengah dan tidak boleh kalah Oleh karena itu tiga pria gemuk dari aliansi bisnis dunia Tidak akan membiarkan hal ini terjadi Terlebih lagi ada seorang wanita tua di belakang istana awan Yang bersembunyi di sudut itu dan mengawasi di sini Ada juga raksasa abadi di aliansi bisnis dunia yang telah hidup lebih dari seribu tahun Meski usianya sudah sangat tua Kekuatannya masih tak terduga Meski Cui Si tidak takut pada siapapun satu lawan satu Orang-orang ini berkerungun dia Jadi meskipun Cui Si sangat kuat Tetapi mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera Itu sebabnya Cui Si memilih metode ini Menahan keinginannya untuk mencapik-capik Loseng Dan hanya menggunakan jiwanya yang kuat untuk menindas Loseng Jika Neng Yudi menghalangi di depan Loseng Jadi Neng Yudi mungkin akan dalam masalah Dia tidak boleh membiarkan penguasa istana Yundi yang menderita kerugian kecil Namun apa yang tidak pernah dia duga adalah Bahwa Loseng sebenarnya menghalangi bagian depan Karena Anda mencoba menjadi pahlawan dan mencari kematian Tidak ada yang bisa membantu Anda Cui Si tersenyum galak di dalam hatinya Dengan ekspresi tenang dan tidak tergesa-gesa di wajahnya Dia ingin menghancurkan jiwa seorang junior di alam dewa penerangan Dengan tekanan jiwanya Seharusnya itu roda yang menghancurkan belalang sembah Begitu paksaannya keluar Itu seperti bebatuan yang runtuh Ombak memecah pantai Dan angin kencang yang kacau mendorong ke arah Loseng Menghadapi tekanan yang begitu menakutkan Loseng berdiri tegak dan tinggi dengan senyum tipis di wajahnya Pada saat ini dia tampak seperti batu di laut Tidak peduli seberapa besar tekanan cuisi memukulnya dengan liar Dia tetap tidak bergerak Angin bertiup kencang Salah satu jepit rambut ponik emas Neng Yudi jatuh Dan rambut lembut yang kehilangan kendali terus berkibar tertiup angin Dia bersembunyi di tubuh Loseng Mengangkat rambut yang menghalangi pandangannya dengan tangannya Dan menatap kosong sosok heroik di depannya Melihat Loseng dengan tenang menekan paksaan cuisi Neng Yudi telah melupakan keterkejutannya Dia ingat ketika dia masih sangat muda Ketika keluarganya pindah dari wilayah utara ke wilayah tengah Di dalam gerbong angin dingin menerun-derun di luar Dan orang tuanya meninggalkan selimut tebal itu sendirian Menutupinya erat-erat dan menjaganya tetap hangat Dan dia akan menjulurkan kepala kecilnya ke jendela gerbong Merasakan dinginnya di luar gerbong Kontras dengan kebahagiaannya sendiri Itu adalah malam ketika orang tuanya dan 37 anggota keluarganya yang terpunuh Tetapi gadis kecil itu ingin dibunuh oleh awan yang lewat Dia diselamatkan oleh murid-murid istana dan melarikan diri Setelah itu bakatnya yang luar biasa ditemukan di istana Yundian Di istana bawahan Yundian Dia menjadi eksistensi tingkat tinggi di wilayah tengah Master sekte kelas 4 teratas Belakangan, Neng Yudi mengetahui apa yang terjadi malam itu Ternyata seluruh keluarga Neng Yudi musnah di hari itu Karena pembunuhan sekte kelas 3 Setelah memiliki kekuatan bales dendam Neng Yudi pergi sendiri untuk menghapus sekte kelas 3 di wilayah tengah Dan menghancurkannya Di istana awan Meskipun Neng Yudi berperilaku tidak dewasa Dan bahkan memiliki temperamen seorang gadis kecil Dia juga memiliki sisi berdara besi Jika tidak, dia tidak akan bisa mengamankan posisi master istana Namun meski bales dendam yang besar terbalas Perasaan hangat kebahagiaan di masa kecilnya tidak akan pernah kembali lagi Jadi dia masih iri pada dirinya sendiri saat itu Mendengarkan tapak kuda berjalan di jalan tinggi dan rendah Dan angin utara bersiul Angin bertiup kencang seperti pisau menggores wajahnya Tetapi dia bisa meringkuk di serimat hangat Senang karena dia tidak perlu membeku dan kelaparan Pada saat ini Neng Yudi merasa bahwa dia telah kembali ke sana Saat ketika pemuda ini menggunakan tubuhnya yang tidak megah Menyerap segala sesuatunya membuatnya merasa sangat hangat Angin menghilang dengan tenang dan tekanan juga menghilang Sementara Losen selalu tersenyum tipis dan menatap Raja Dongsi Tidak jauh dari situ Sekarang sorot mata cuisi berubah dari keraguan menjadi kejutan dan ketidakberdayaan Mengalami tiga transformasi Dia telah melepaskan tekanannya secara maksimal Yang setara dengan serangan jiwa langsung Tetapi cuisi tidak melakukannya secara terbuka Bisakah jiwa orang ini menahan tekanan jiwanya sendiri? Tidak mungkin dia harus memiliki senjata ajaib untuk meningkatkan jiwanya Sesuatu yang bahkan bisa kebal terhadap kerusakan seperti ini Di bawah keraguan cuisi dia menatap Losen dalam-dalam Mengubur niat membunuhnya jauh di dalam matanya Berbalik dan mengambil langkah menuju putranya Rambut cui yun acak-acakan Menatapnya kusam dan wajahnya penuh kesedihan Seolah-olah dia berumur 10 tahun dalam sekejap Bagaimana dia masih bisa terlihat sama sekali? Cuisi meraih cui yun mengulurkan tangannya Mengambil pedang tanpa nama itu ke tangannya Dan sosok itu kembali ke platform tingginya Ketika pemimpin gemuk itu saling memandang lagi Ekspresi terkejut di wajah gemuk si Kevan Membeku seolah-olah diukir dengan pisau Karena Losen benar-benar menolak tekanan cuisi Jadi seberapa kuat jiwa Losen? Tentu saja mereka tidak tahu Bahwa jiwa Losen telah memasuki ranah jiwa pertempuran Bahkan roh jahat burung hantu Tidak dapat menghapus jiwa Losen Jadi cuisi bisa menggunakan jiwa Losen Dalam arti tertentu Di antara berbagai metode Losen pada tahap ini Jiwa pertempuran miliknya adalah yang paling kuat Jadi konflik antara Losen dan cuisi barusan Sebenarnya sangat kecil Dan itu hanya terjadi dalam beberapa saat Tapi itu yang paling berbahaya Namun tidak banyak prajurit di terimbun yang melihatnya Namun bahkan para pejuang yang melihatnya Tidak dapat mengatakan apa-apa Karena konfrontasi di tingkat jiwa Sudah di luar jangkauan mereka Atau bahkan di luar pemahaman mereka Ada punyanya darah beracun dari Sue Muya Gagak Hitam dari Sekte Gunung Hitam Pak Tua Suan Yin dari Pavilion Suan Yin Mereka sama terkejutnya dengan Tiga pemimpin utama aliansi bisnis dunia Memikirkannya dari sudut pandangnya Jika mereka berdiri di depan cuisi Dan begitu terintimidasi oleh cuisi Dengan jiwanya Mereka mungkin akan terluka Dan memutahkan tiga teguk darah Tetapi Loseng seperti orang normal Jadi sungguh tidak masuk akal Neng Yudi menoleh sedikit Mengambil cepit rambut polnik emas di tanah Menggulung sedikit rambut hitamnya Memperbaikinya dengan jari terunjuknya Dan kemudian mengikat cepit rambut polnik ke rambutnya Kemudian dia berjalan ke Loseng Dan berkata dengan lembut Ayo naik Setelah mengatakan itu Di bawah udara dingin yang berkibar Dia melompat dan terbang Dengan puluh es polnik yang panjang berkibar di belakangnya Dia sudah tiba Di platform tinggi Loseng tidak berbicara Setidaknya dia yakin tujuannya tercapai Meski sedikit berbeda dari rencananya Setidaknya dia berhasil membuat marah cuisi Sekarang cuisi membawa dua orang Ke konferensi seni bela diri kali ini Satu adalah puterannya Cui Yun Dan yang lainnya adalah si Mo Ling Jika cuisi ingin mendapatkan kembali tempatnya Di konferensi seni bela diri Dia harus mengandalkan si Myo Ling Bagaimanapun si Myo Ling adalah seorang pejuang Di alam alkimia ilahi tingkat tengah Tingkat kultivasinya lebih baik daripada Cui Yun Dia juga memiliki fisik khusus tubuh Yeni Ungu Bahkan wanita ini telah mengikuti cuisi Selama beberapa dekade Dan dia pasti memperoleh banyak Lo Sen tidak tahu berapa banyak bakat yang dimilikinya Dan berapa banyak kekuatan yang tersembunyi Di bawah budidayanya Tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatannya Dia harus mati Lo Sen secara alami tidak akan membiarkannya pergi Seperti yang dialami Cui Yun Setelah naik ke platform tinggi Neng Yudi mundur ke kursi besar Yang disiapkan untuknya di platform tinggi Dia duduk tegak di sana Kepalanya masih sedikit berantakan Dan matanya semakin tidak menentu Kadang-kadang dia menata peloseng Tapi seperti seorang gadis kecil Dia memandangnya secara diam-diam Lalu tiba-tiba menjauh dan memandang ke langit Sambil melamon Seolah-olah tanpa tujuan Tentu saja tidak ada yang memperhatikan gerakan kecilnya Karena dia sekali lagi menggunakan lapisan kabut es Untuk membungkusnya Pada saat ini Tuan Sio di medan perang Tiba-tiba mememukan bahwa kompetisi dihentikan Karena penghalang arena ini telah dihancurkan oleh Lo Sen Dan sekarang perlu diatur ulang Karena runa yang terkubur di bawah penghalang Telah meledak satu persatu pada saat ini Dan perlu diperbaiki sebelum kompetisi dapat dimulai Namun agak merepotkan untuk memperbaiki runa ini Lagi pula ketika aliansi bisnis dunia mengatur runa ini Mereka menghabiskan banyak usaha Jika Anda ingin memperbaiki runa ini Mereka perlu merekrut master runa dari bisnis dunia aliansi Ketika para pejuan di terimbun Mendengar Tuan Sio mengumumkan bahwa kompetisi dihentikan Ledakan pelecehan tiba-tiba datang lagi Mengapa kamu menunda kompetisi? Apakah ini reputasi aliansi bisnis dunia? Itu mempengaruhi suasana hati saya Bukankah itu hanya lapisan besona? Ayo! Para pejuang ini tidak peduli Jika penghalang apapun dihancurkan Mereka ingin menyaksikan pertempuran sengit Dan memasang taruhan mereka Faktanya aliansi bisnis dunia murni Mempertimbangkan para pejuang di terimbun Jika orang-orang kuat di alam alkimia ilahi Tidak memperhatikan satu sama lain Ketika dampak dari pertempuran itu keluar Maka para pejuang inilah yang akan menderita Jadi saat mendengar gelombang pelecehan di terimbun Kumis Tuan Sio meringkuk di atas dan ke bawah Tetapi diam-diam dia mengutuk dalam hatinya Jika penghalang tidak diperbaiki Saat pertarungan dimulai Mungkin ratusan dari Anda akan terbunuh Dan Anda akan mengutuk lagi Setelah beberapa saat Tiga orang terbang dari langit Dan mendarat dengan mantap di arena kompetisi Ketiga orang itu membungkuk kepada Tuan Sio Ketiga orang ini adalah master rune dari aliansi bisnis dunia Dan bahkan bisa dikatakan sebagai master rune teratas Di seluruh wilayah tengah Jelas fondasi aliansi bisnis dunia terakumulasi Bagaimanapun mereka punya uang Menyuling senjata terbaik Alchemis terbaik Dan master rune terbaik Hampir semuanya terkonsentrasi di aliansi bisnis dunia Pasalnya aliansi bisnis dunia memiliki ahli di berbagai profesi Dan banyak pejuang independen yang rela Membelot ke aliansi bisnis dunia Tapi meskipun mereka memiliki masa depan yang lebih baik Dibandingkan sekte Perlakuan di aliansi bisnis dunia lebih murah hati Dan ini adalah salah satu cara Aliansi bisnis dunia menarik talenta Meskipun ketiga master rune tidak dapat mengimbangi Feng Guan Yu Yang sebagai putra rune saat ini Sulit untuk menemukan master rune yang lebih kuat Daripada mereka di wilayah tengah Di kota Tiangi ada menara rune Dan menara rune itu menyatukan semua rune di seluruh wilayah tengah Bahkan hampir semua master rune datang ke tempat itu untuk belajar Sama seperti Jong Rui dari Yundian Yang juga dikirim ke menara rune untuk belajar rune Dan ketiga master rune ini adalah pengontrol menara rune Di seluruh dunia rune di wilayah tengah Pemikiran dan gagasan mereka tentang rune adalah eksistensi teratas Mendengar perkataan Tuan Sio Mereka bertiga mengangguk Lalu berjalan terpisah menuju arena kompetisi Dan membalik batu bata di sekitar arena kompetisi satu persatu Di bawah batu bata tersebut ada potongan batu piru yang tersembunyi Di sana adalah tanda misterius dan tidak jelas yang tergambar pada potongan batu Namun banyak rune pada pemecahan batu yang hangus saat ini Seolah-olah telah terbakar oleh api Kekuatannya kelebihan beban dan terbakar Kata seorang master rune Master rune lainnya menurutkan kening Enam penghalang ini saling stabil Beberapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk membakar rune ini Apakah ada orang di alam alkimia ilahi yang bisa melakukannya? Ini sudah dipercaya Jelas bukan disebabkan oleh prajurit alam alkimia ilahi Ramuan Master rune lainnya mengiringkan kepalanya dan berkata Faktanya banyak pejuang di kota tiangi menggunakan simui di rumah Untuk menonton pertempuran di arena Namun para master rune ini semuanya adalah sarjana tua Meskipun mereka bertiga adalah pejuang alam alkimia ilahi Mereka terobsesi dengan itu semua Karena hidup orang yang di jalan rune Jarang memperhatikan pergerakan dunia luar Belum lagi konferensi seni bela diri ini Bahkan jika aliansi bisnis dunia berperang dengan sekter lain Mereka terlalu malas untuk memperhatikannya Kecuali pembatasan kota tiangi adalah dilanggar Mereka mungkin akan meninggalkan menara rune Ketika Tuan Sio mendengar apa yang dikatakan ketiganya Dia tersenyum tak berdaya Tuan, menara ni Penghalang ini tidak dipecahkan oleh seorang pejuang di alam alkimia ilahi Menara Tuan ni adalah tertuar di antara ketiganya Memiliki pencapaian besar dalam rune yang tertinggi Dia sendiri adalah pemilik menara-menara rune Tuan ni mengangguk Hanya orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan yang dapat menghancurkannya Tetapi, bisakah konferensi seni bela diri Anda Mengizinkan orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan untuk berpartisipasi? Mendengar pertanyaan Tuan ni Tuan Sio tersenyum tak berdaya Itu dihancurkan oleh seorang pejuang di alam dewa penerangan Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Sio Tuan ni tak mengangkat janggutnya dan menatap Mungkinkah Tuan Sio membuat lelucon tentang masalah ini? Tuan ni adalah seorang pejuang di alam alkimia ilahi Karena dia adalah penguasa menara-menara rune Statusnya bahkan lebih tinggi daripada Tuan Sio Jadi tidak ada yang sopan dalam kata-katanya Apa menurut Anda saya bercanda? Orang yang mendobrak pengalang ini masih ada di sini Tuan Sio menunjuk ke platform tinggi yundian Mas Terni menggeringkan kepalanya dan berkata Saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa orang itu Jika Anda mengatakan hanya alam dewa penerangan yang menghancurkannya Saya tidak percaya Saat dia berkata Dia melihat beberapa potongan batu dan menggelengkan kepalanya lagi Perbaiki rune ini akan memakan waktu tiga hari Apa? Tiga hari? Sio tiba-tiba merasa pusing setelah mendengar ini Dia hanya berhenti sebentar Tetapi para prajurit di Terimbun sudah memarahinya Jika dia berhenti selama tiga hari Para prajurit di Terimbun mungkin akan melakukan kerusuhan Tiga hari sudah cukup cepat Bahkan ini mengharuskan kita bekerja lembur Jika kita bukan dari menara rune Dan itu akan diperbaiki oleh master rune lainnya Itu membutuhkan waktu satu setengah tahun Kata master menarani dengan tenang Tuan Sio terdiam Saya akan memberi Anda waktu paling lama tiga jam Begitu Tuan Sio selesai berbicara Tuan ini langsung melemparkan potongan batu ke tanah Dan berkata kepada dua master rune Ayo pergi Mereka bertiga hendak pergi Anda Kumis Tuan Sio meringkuk dengan marah Seandainya dia tahu bahwa orang-orang tua di menara rune ini Memiliki temperamen yang buruk Mereka semua merasa begitu hebat Segera Tuan Sio menatap tanpa daya Ketiga pemimpin aliansi bisnis dunia Namun tiga pria gemuk itu menatapnya dengan senyum kecuk di wajah mereka Karena aliansi bisnis dunia adalah organisasi seperti itu Sangat berbeda dari sekte Setiap orang terikat oleh kepentingan Terkadang orang-orang di bawah mungkin tidak berdasarkan Pada wajah kepemimpinan aliansi bisnis mereka Terutama orang-orang tua di menara rune Yang semuanya sombong seperti yang lain Bahkan jika itu adalah kata-kata pemimpin aliansi Mereka mungkin tidak mau mendengarkan Pada saat ini para prajuri di Trimbun kembali berisik Cepat perbaiki untuk kami Anda merengek dan tidak mau memperbaikinya Omong kosong apa yang Anda bicarakan Saya ingin menonton kompetisinya Kalau tidak saya akan kehilangan salah satu batu esensi sejati kelas atas Dan itu akan menjadi milik Anda Saya menyimpannya sepotong demi sepotong Tetapi saya memberikannya kepada aliansi bisnis dunia Kembalikan batu esensi sejati kepada kami Saya khawatir para master rune yang tidak berguna ini Tidak akan dapat memperbaikinya Mendengar itu tuani memelototi sekelompok prajurit yang berisik dan mencipir Saya tidak akan memperbaikinya Bagaimana menurut Anda Jika Anda memiliki kemampuan Anda dapat memperbaikinya sendiri Mendengar kata-kata tuani Para prajurit menjadi semakin marah Jika saya tahu cara berkultivasi Apakah saya masih mengandalkan Anda Repotasi besar menar rune hanya pada tingkat ini Master rune sampah Wajah Tuan Sio penuh dengan kepahitan saat ini Mengapa ini terjadi konferensi seni bela diri Menjadi seperti ini Melihat situasinya agak merepotkan Si Kevin tidak bisa duduk diam lagi Dia hanya bisa bangkit dan mencoba membucuknya Dia datang ke sisi arena kompetisi Dan berkata sambil tersenyum Nih tua, tenanglah Lebih baik saya akan menyusahkan Anda Untuk memperbaiki rune ini Ketika pemilik menara melihat si Kevin datang Sikapnya sedikit melunak Dia masih ingin membeli wajah pemimpin aliansi Jadi dia hanya berkata Tiga hari, ini yang tercepat Tiga hari, kenapa Anda tidak mati saja? Beberapa prajurit bermata tajam mengumpat dengan marah Ketika mendengar ini Si Kevin juga memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya Bukankah tiga hari terlalu lambat? Kita tidak dapat mengganggu konferensi seni bela diri Mata tuani melotot Anda bisa menemukan seseorang di wilayah tengah Yang dapat memperbaikinya dikurang dari tiga hari Jika Anda dapat menemukan Saya akan menulis nama saya secara terbalik Si Kevin tercekik oleh apa yang dikatakan tuani Dan dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan Untuk membantahnya Sebagai penguasa menara runa Bagaimanapun level tuani berada di peringkat pertama di wilayah tengah Dan tidak ada yang berani menduduki peringkat kedua Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari platform tinggi Pemimpin aliansi Saya dapat memperbaiki runa ini dalam waktu satu jam Tetapi berapa banyak hadiah yang akan diberikan oleh aliansi bisnis dunia kepada saya Di platform tinggi, Lo Seng berbicara Dia berdiri di tepi platform tinggi dan berkata sambil tersenyum Si Kevin melirik Lo Seng menampar kepalanya Tapi melupakan masalah ini Lo Seng juga seorang master runa Dan anak ini juga memiliki sapuan kuas sempurna Bahkan mata Tuan Sio juga berbinar selama pemeriksaan tepi Bagaimanapun Tuan Sio telah mendengar dari molezang tentang masalah ini di istana Baiklah Si Kevin ragu-ragu Karena Lo Seng memiliki begitu banyak aura bersinar hari ini Si Kevin benar-benar mengapekan kemampuan Lo Seng Lebih penting lagi, meskipun Lo Seng memiliki sapuan kuas yang sempurna Sapuan kuas yang sempurna hanyalah sapuan kuas khusus Yang dapat mengaktifkan karakteristik material runa dengan sempurna Dan meningkatkan kemanfaatan material ke kondisi sempurna Tapi runa juga bertingkat Runa yang dikirim molezang terakhir kali hanya runa bintang 1 dan bintang 2 Jadi si Kevin secara tidak sadar merasa Bahwa Lo Seng hanya bisa menggambar runa dasar bintang 1 dan bintang 2 Karena untuk runa bintang 3 tingkat tinggi Runa bintang 4 atau bahkan bintang 5 Membutuhkan pengalaman yang lama Dengan usia tulang Lo Seng yang hanya 17 atau 18 tahun Jelas mustahil untuk melakukannya Sebelum Lo Seng bisa menjawab Tower Master ini berkata dengan senyum tidak setuju Saya pernah mendengar tentang menyombongkan diri Tapi saya belum pernah mendengar tentang menyombongkan diri seperti ini Jadi apa yang terjadi dengan anak muda saat ini Sehingga berani berbicara omong kosong Master Runa lainnya tertawa Terkadang Anda harus membayar harga untuk berbicara omong kosong Kata Master Runa lainnya dengan serius Oke deh kakak Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye